Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 PSSI dan Sinteyong mengincar jatah tersebut, alih-alih menarjutkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasaran. Gendati tak mengincar tempat tertinggi pada kelas main akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Lagam lawan Arab Saudi bakal menjadi tolok ukur daya saing Indonesia pada tahapan kali ini. Anggota Komite Instruktif PSSI atau ISKU PSSI area Sunulingga menyebut bakal ada kejutan dari Erick Thohir. Kelimat itu langsung diterjemahkan sebagai calon pemain naturalisasi baru. Sejumlah nama memang dikait-kaitkan akan menjalani proses naturalisasi WNI. Bahkan kabarnya pergantian keluarga negara itu bakal selesai pada September 2024. Setelah itu akan ada beberapa nama lagi yang bakal menjalani sumpah sebagai WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Hal itu tersirat dari unggahan Arya di akun Instagram at Arya.m.sinulingga. Namun ia tidak mau merinci apa jenis kejutan yang akan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Memang belum diketahui dengan pasti kejutan apa itu. Namun warganet menduga bakal ada pemain naturalisasi baru. Kasih kode pak inisial atau apa gitu? Ujar seorang warganet. No Salaman sama dengan hoax, kata warganet lainnya. Di komentar lain ada warganet yang mengatakan beberapa pemain naturalisasi akan datang sekaligus. Nama-nama yang disebut pun memang sudah santer beredar dalam beberapa waktu kebelakang. Warganet menduga-duga ada oleh Romani, Kevin Dykes, hingga Maurus Ilstra yang bakal datang. Patut dinanti apa kejutan yang dimaksud tersebut? Pelatih Cina, Branko Ivankovic, menekaskan tak ingin menganggap reme tim nasi Indonesia. Cina akan menjalani laga melawan tim nasi Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Pertandingan nantinya digelar di Sadan Kingdao Youth Football Kingdao Cina. Laga ini merupakan bagian dari matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Status tuan rumah tentu membuat Cina lebih diunggulkan ketimbang tim nasi Indonesia. Selain itu, jarak kedua negara di ranking FIFA juga cukup jauh. Tim nasi Cina kini bertengger di peringkat ke-91 dunia, sedangkan Indonesia masih tercecer di urutan ke-129. Meski begitu, Branko Ivankovic menegaskan tak ingin meremehkan tim nasi Indonesia. Hal tersebut didasari oleh langkah tim nasi Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Tim nasi Indonesia melakukan naturalisasi secara besar-besaran, tidak bisa diremehkan, kata Branko Ivankovic. Seperti yang dikatakan Branko Ivankovic, tim nasi Indonesia memang telah menaturalisasi banyak pemain demi pemberkuat tim. Lauti Sinteyong bahkan kini memiliki dua pemain naturalisasi baru untuk melawan Cina. Mereka adalah Messirgers dan Eliano Reinders. Keduanya resmi menjadi WNI pada Senin 30 September. Hal ini dinilai merupakan salah satu usaha PSSI agar Messirgers dan Eliano bisa segera memperkuat tim nasi Indonesia. Kehadiran keduanya membuat Ketua Umum PSSI Erik Thohir merasa optimistis menata pelaga tim nasi Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Erik Thohir sendiri sebelumnya menarjetkan tim nasi Indonesia meraih 15 poin di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentu saja, ini menjadi sebuah keuntungan besar untuk tim nasi Indonesia. Lalu bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. We are a sleeping giants. I mean, 282 million populations, 60% demography below 30 years, and football is the number one sports in Indonesia. I mean, 282 million soldiers. Over 30 years, and off, A.S.W.S.A.P.S.A.P.S.K.S.A.T. Luan lu, anjir. Tidak, aku bisa disalamin aku ya anjirnya. Parah ini waduk benar-benar. After Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is, the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. That's right, as they can only muster a point. Indonesia, Indonesia, robbed by the referee over in Bahrain. That's right, as they can only muster a point. But is the dream of 2026 still alive? That Indonesia will take a little look. Boring game ni kan, asyik pemain-pemain Bahrain jatuh sajalah. Tom Hay menggerakkan bola kepada Rafael Street. Goal! Rafael Street menjadikan gol yang cantik, wey! 2-1! Tio pula bisa, bodoh. Sepakan penjuru lagi, dah lah, dah 2 minutes tengah. Bahrain menjadikan gol daripada sepakakan penjuru ini, tak ada lah. Bodoh punya wasit lah ini. Masa tambahan 6 minit jadi 9 minit deh. Sekarang baru dia tambahkan game. Sepatutnya Indonesia yang menang game ini lah. Full of bullets, full of bullets. Really we're so happy but you know that it's not fair. Today the match for me is not fair. Because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check, so detail, so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. So play better, play fair, good. Come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good. Who gives the referee? Who know? Mommy, fallowsh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.